Dan misalnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama rekan kami yang berada di Madinah Arab Saudi Sudah ada Prihadi yang juga saat ini di Arab Saudi ada sektor khusus Nabawi yang punya cara khusus Untuk menangani masalah terkait dengan tersesatnya jamaah Adi apakah sektor khusus ini menanganinya seperti apa atau bagaimana cara penanganan yang dilakukan? Ya Zakiya memang dominan jamaah calon haji yang lepas dari rombongan dan kemudian tersesat adalah Mereka yang baru saja tiba di Madinah dan belum benar-benar mengenal area jalan menuju Masjid Madinah dari Pemondokan Ini benar-benar diakui oleh kepala sektor khusus Madinah Safruddin Tanjung Saat saya berbicara tadi mereka belum benar-benar mengenal lokasi ini dan memang disarankan Sebelum mereka jamaah calon haji ini untuk menuju ke Masjid Madinah Mereka harus benar-benar tahu arah jalan menuju Masjid Nabawi Namun begitu jumlah jamaah calon haji yang tersasar dari tahun sebelumnya Ini untuk tahun ini saja sudah berkurang dari yang biasanya tahun kemarin mencapai ratusan jamaah calon haji Namun untuk tahun ini di hari keempat hanya belasan calon jamaah haji saja yang tersasar Ini karena menurut Safruddin jamaah tahun ini lebih bisa memahami rute arah menuju Masjid Nabawi Dan berikut adalah wawancara saya dengan salah satu jamaah calon haji bernama Pak Idrus Yang baru saja menunaikan sholat ibadah juhur Pak Idrus bisa berbagi pengalaman kepada jamaah calon haji di tanah air Apa dan bagaimana Bapak kemudian hingga hari keempat mondar mandi dari pemondokan hingga ke Masjid Nabawi tidak tersasar Pertama perhatikan pintu masuknya ingat nanti apabila keluar ingat pintu keluarnya lagi itu berapa pintu masuknya tadi Misalnya kalau nomor biasanya kami kan lewat nomor 16 jadi kalau keluar ingat nomor 16 mungkin sampai langsung ke tempat Tapi Bapak memilih beribadah sholat di Masjid Nabawi ini sendiri atau berombongan? Lebih banyak berigu bukan rombongan ya tiga atau empat orang Terus kemudian apakah dari kelompok Bapak sendiri ada teman-teman Bapak yang mengalami kesasar atau lepas dari rombongan? Sampai sekarang belum lagi ya masih mungkin masih sepi baru jamaah masih sedikit mungkin Terima kasih Pak Idrus atas wawancaranya Ya Zakiah memang berdasarkan radius pemondokan jemaah dengan Masjid Nabawi Hanya maksimal terjauh tempat pemondokan ini adalah 650 meter Mereka terbagi dalam empat sektor dan tinggal dalam tiga markazia Yaitu markazia junubia, gorbia, dan simalia Ini memungkinkan jemaah bisa menuju Masjid Nabawi tanpa harus dengan kendaraan Karena dengan mudah bisa berjalan kaki Demikian yang bisa saya laporkan langsung dari Madinah Arab Saudi kembali ke Zakiah Si priha di atas informasinya Terima kasih Terima kasih